Hendaknya suami dan istri adalah saling bisa memahami satu sama lain Memahami kekurangan, memahami keadaannya Namanya pasang tidak ada yang sempurna Dalam rumah tangga itu luar biasa Mungkin awal-awal pernikahan terasa sangat indah sekali Kenapa? Karena kita belum mengerti satu sama lain Tapi kalau sudah berjalan sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun Akan semakin kebuka satu sama lain Kartunya akan semakin kebuka Wajar, karena mereka hidup selalu berdampingan Satu rumah, satu kamar, satu ranjang Terus berinteraksi, namanya manusia akan begitu Dan setan tidak akan tinggal diam Terus akan menyusupi, bisikan-bisikan Hingga terjadi perpecahan dalam rumah tangga Maka supaya kita menghindari itu semuanya adalah Saling memahami, saling mengerti Dan ingat koida yang sering saya sampaikan adalah Laksanakan kewajibanmu, jangan banyak menuntut Sehingga kalau kita sudah mempraktekan koida ini Melaksanakan kewajiban, tidak banyak menuntut Saling memahami, apapun yang terjadi dalam rumah tangga Kalaupun harus menegur, bentuk tegurannya adalah karena cinta Bukan karena pengen hawa nafsu Makanya dalam mendidik istri itu Yang sebagaimana Allah firmankan dalam ayat tadi Tahapan-tahapan menasehati Kemudian nanti harus pisah ranjang Kemudian harus memukul Itu kan dalam irama untuk mengembalikan Mendidik agar kembali menjadi khairunisa Perempuan yang baik tadi Tapi kalau suami tidak punya prinsip yang tadi Ketika nasihatnya sambil marah-marah Ketika pisah ranjang malah mingat dari rumah Ketika mukul sampai menyakiti Itu karena hawa nafsu Dan tujuannya bukan pengen mendidik Tapi karena pengen melampeskan nafsunya Tidak begitu caranya Melampeskan amarahnya Akhirnya percuma Nasihatnya tidak dapat yang ada rumah tangga makin pecah Tapi kalau prinsipnya dipraktikan, diambil Walaupun harus bertahapan-tahapan demi tahapan Tadi insya Allah akan menjadi masalahat Dan istri pun tidak akan tersinggung Tidak akan baper Tidak akan merasa tersakiti Terzolimi ketika suaminya harus menegurnya Ketika suaminya marah mengangkat suara Mungkin karena istrinya dia bisa muhasabah Oh iya suaminya saya marah mengangkat suara Karena mungkin saya terlalu parah mungkin Saya punya perlaku jelek Sehingga dia wajar ketika marah Akan maklum Dan makanya kami katakan Hendaknya kita masing-masing Bisa saling memaklumi Kalau ada kesalah Ayo saling fokus mencari solusinya Bukan malah Yang penting saya menang Ini namanya egois Dan ingat Kemudian tadi belum kami sampaikan juga Ketika Suami sudah melakukan tahapan-tahapan tadi Menasihati Kemudian pisah ranjang Ataupun memukul Lebih tegas lagi Kalau istrinya menjadi baik Jangan cari kesalahannya lagi Hapus masa lalunya dia Lupakan Jangan nanti diungkit-ungkit Ini menjadi sebab nanti perpecahan berikutnya Jangan nanti perpecahan berikutnya